Sementara pemirsa, petugas keamanan Bandara Juanda menyita peralatan memancing milik seorang jemaah calon haji untuk dibawa ke Arab Saudi. Tidak hanya itu, petugas haji juga menemukan kok dan cangkir yang digunakan jemaah sebagai penanda koper. Entah apa yang ada di benak jemaah dengan membawa peralatan mancing ke Tanah Suci. Dua alat pancing ini ditemukan petugas asra mahaji Sukolilo saat mengledah koper jemaah. Alat pancing tersebut terpaksa disita karena termasuk barang berbahaya dalam penerbangan. Tidak hanya itu, petugas masih saja menemukan gunting hingga korek api di bawah jemaah. Ada beberapa hal yang memang tidak tahu sehingga seperti membawa pancing itu di tak tenteng, tidak boleh. Ada yang membawa powerbank di dalam koper besar, tidak boleh. Itu karena tidak tahu. Lain lagi di Jember, petugas menemukan barang-barang unik sebagai penanda koper jemaah. Mulai dari satelkok, cangkir, bagian tutup kaleng dipasang di atas koper. Anetia pemberangkatan haji masih mentoleransi barang-barang yang dipasang di koper sepanjang tidak membahayakan penerbangan. Dari Surabaya dan Jember, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!